Waktunya akan menyulitkan tim-tim yang untuk turun di area sekitaran utaranya, Keldodik. Satu kota, yang menurut lu nih, kalau Pasta biasanya tiga zona ya. Mungkin dua, baik aja lah, dua zona menurut lu yang akan selalu masuk untuk kota tersebut. Silahkan. Oke, dari area Minas. Aduh, gue mau jawab Minas. Minas General ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, kalau gitu biar kita 180 ya, agak bersebarangan. Gue ini cuma cara sih, ngeliat akan selalu masuk. Dan kalau cuma cara masuk, jadi akan cukup diuntungkan karena ini rumah baru mereka. Ini rumah baru mereka dan masih cukup baik karena providing high tier load juga. Namun yang gue takutkan di sini, Windy, NFT nih. Lagi-lagi akan bermain cukup pojok, kita akan lihat bagaimana gerakan mereka akan gak bisa untuk mantisipasi lebih baik. Namun bigotron, ini dia menuju ke arah bagian selatan lagi. Dan sepertinya ini yang kita lihat dulu ketika bermain di weekdays. Enggak dulu banget sih beberapa hari yang lalu mereka bermain di swaton Los Leones. Namun zonanya menuju ke arah bagian Minas Generales Utara. Tapi itu masih zona pertama, Windy. Oh iya, masih zona pertama. Betul banget. Dan juga nampaknya dari NFT akan coba mengisi kekosongan di area stand vale del mar. Yang kita tahu itu biasa diisi juga oleh tim Genesis Dogma. Sempat, mengingat untuk mereka turun ke arah bagian utara seperti Tore itu cukup jauh untuk bisa dijangkau posisinya oleh tim NFT itu sendiri. Tapi sebentar, Odi lagi nonton gak dari ruang talent? Bigotron ke Puerto Paraiso. Kemarin gue sempat chicken dari Puerto. Gue bilang, take my energy untuk tim Indonesia. Ternyata Puerto Paraiso juga menjadi tempat untuk bigotron. Dan kalau gue boleh ngebahas dikit Puerto Paraiso ini mungkin dilihat, ah lu turun pojok banget. Tapi Puerto Paraiso ini just special, Windy. Rumah bata, rumah dewa, kompon panjang, ada semua. Rotasi kapal, bisa. Rotasi mobil, bisa. Jadi menurut gue menjadi salah satu tempat yang sangat baik. Dan gue harapkan bigotron juga menjadikan hal tersebut lebih maksimal pun juga. EVOS yang ada di atasnya, GD dari Cumacara dan NFT nih. PR-nya akan sangat jauh dan bahkan berbicara jauh. Four Rivals masih terbang dengan satu parasut bebek tentunya. Ya sebetul, karena kita tahu dari Four Rivals itu sendiri mereka turun di area sekitaran Cruise Devil. Mengingat dari circle-nya cukup pelit untuk mengarah ke bagian utara. Jadi mereka masih butuh effort yang lebih lagi. Dan mengingat circle juga mengarah ke bagian utara. Jadi ini menjadi jalan lagi untuk Four Rivals akan menuju ke arah bagian lootingannya mereka. Tujuh banget sama Windy. Jalan pesawat tadi cukup jauh ya dari bagian zona dalam artian utara. Dan akhirnya mengayun dengan parasutnya menuju ke arah tempat tersebut. Dan kalau berbicara Cruise Devil tentu gue sangat mengingat permainan Bonafide yang cukup luar biasa di PMPL ID. Mereka bisa melakukan rotasi utara cukup cepat dan Four Rivals tentu itu yang kita takutkan mereka bisa lebih maksimal lagi. Dalam artian karena memang mengejar-mengejar di top 1 ini masih sangat ketat Windy. Walaupun tadi game pertama gap makin diperluas lagi oleh Vos Reborn. Ya sebetul banget dan juga sedikit mention di area sekitaran Cuma Cera itu kan yang kita tahu. Tempat yang ditempatin oleh Genesis Dogma kemarin itu di bagian high ground dilewatin oleh banyak tim. Dari Vos Clan, Infinity mereka berotasi di lewat luaran dari high ground Cuma Cera itu sendiri Kak. Itu Vos Clan cepat banget loh. Dari bagian sentral bahkan GD itu masih ngelut. Gue ingat banget kemarin masih ada di bagian rumah bata. Masih ada di beberapa kompon-kompon Cuma Cera dan bahkan tercuali satu ya oleh Vos Clan kemarin. Jadi ya Vos Clan memang one of the kind. Dia bener-bener udah stigma tengah adalah kami kalau menurut gue ngeliat Vos Clan ya. Jadi tidak akan pernah tidak bermain tengah. Mungkin itu akan menjadi perhatian namun kali ini tidak akan menjadi problematik karena The Genesis Dogma karena zonanya ke arah bagian atas. So let's see bagaimana pergunakan Vos Clan. Sementara San Martin, BN United pun juga ada Onyx di bagian atas. Onyx yang bergerak sekitaran dari Power Grid menuju ke arah bagian rumah dewasan Martin. Dia akan cukup kuat dan lagi-lagi ada di beberapa konten analis di PMPL gue sering membahas. Dengan room turnamen, scrapping selalu worth it. Ya sebetul banget dan juga nampaknya tadi BN turun di area sekitaran San Martin tanpa adanya kontestan sama sekali mengingat dari BN. Itu mereka biasanya turun di area sekitaran El Pozo tapi El Pozo kan diisi Xavier. Betul. Mereka beralih ke arah bagian San Martin yang dimana tim secret tidak bermain. Jadi akan coba kosong dan mengingat dari San Martin. Kemarin juga cukup dilalui oleh banyak tim untuk berotasi lewat jalurnya ke area bagian San Martin ya Keldo G. Wah ini berarti terjadi banyak sekali perubahannya Windy ya dalam satu hari. Bahkan dalam satu malam bisa kita katakan brainstorming mereka sedalam ini. So you guys out there yang masih toxic ke player mereka tuh berjuang banget loh. Mereka bener-bener mencurahkan pemikiran mereka untuk cari drop zone baru, rotasi baru. Jadi ya harus kita hormatilah player-player yang berlagak di PMPL Saudi Asia. Dan ini yang gue katakan tadi Face Clan. It's just too fast. Mereka sangat cepat Pekado seluas itu. Mereka loot bagian inti-intinya arena, casino. Langsung bergerak ke arah bagian tengah. Bahkan four rivals tadi baru touchdown ke mobil, baru bergerak ke Cruz Deval. Face Clan lihat udah se-fat ini Windy. Ya sebetul banget dan mereka sudah melewati area bagian San Martin. Dan kita bergeser ke salah satu perukilan dari tim Indonesia. Dimana Bigatron Red Alliance akan coba memanfaatkan lootingan mereka di area sekitaran Puerto Paraiso untuk saat ini. Berarti kembali ke minggu-minggu awal setelah sempat dari minggu awal tuh dari Bigatron kata lo-kata Sansko ya Kak. Di awal minggu pertama sempat malu-malu gak langsung menusuk ke arah bagian Puerto. Tapi beberapa hari ke depannya mereka langsung terpoin ke arah bagian Puerto-nya. Sanskoi itu yang paling bisa ya. Iya. Bahasanya malu-malu ya. Malu-malu. Padahal dalam turnamen awareness tuh ada. Iya dong. Kemudian kalkulasi ada. Sanskoi simple aja malu-malu. Emang Sanskoi. Sanskoi is the one and only guys. Namun kali ini Face Clan ini yang gue katakan four rivals baru men drop satu player yang happy. Di bagian beberapa kompon di dekat dari Cruz Deval. Kali ini harus langsung berhadapan dengan four player dari Face Clan. Lihat dua orang majukan di bagian depan. Jiggle dari seorang Epi. Dapat satu knockdown. Tapi ternyata tidak bisa melakukan sebuah end. Karena memang follow up dari Face Clan is just too fast. Lagi dan lagi empat orang as a unit for rivals. Satu pemain jangkar menurut gue. Epi yang sempat melakukan clutch di bagian weekdays pulang ke lobby Wendy. Ya sebetul tapi mengingat dari posisi Epi juga cukup sulit. Mengingat digunting posisinya oleh tim Vice Clan. Dan nampaknya ada rotasi juga yang udah mulai dibangun dari arah tim Onyx. Bergerak dari arah bagian Power Grid. Sudah mulai melewati juga ke arah bagian San Martin. Yang nampaknya juga akan coba didapatkan choke point di bagian high groundnya kayak Ldoge. Ini kok Jeff mirip Logan ya. Bukan kan. Jeff sendiri ya beda ya. Beda-beda. Agak menarik ya. Tapi ini dia Vampire. Tim yang kita katakan mungkin weekdays awal, Super Weekend awal. Ini serem banget loh. Sesuai dengan nama mereka lah Vampire ya. Tapi nama apa di Super Weekend terakhir ini mereka belum terlalu perform. Mungkin karena jadi terang ruangan mereka, mereka biasanya main gelap-gelapan. Dan sesuai dengan Vampire suka kegelapan kan. Jadi ya mungkin cocok Allah gila. Seperti itu Vampire not perform quite well. Bahkan kemarin Stone tinggal sendiri. Naik motor di takedown oleh lawan-lawan yang di bagian aeronjil terakhir Wendy. Dan mengingat dari total 5 game yang dimainkan oleh Vampire di hari kemarin. Dan itu mereka hanya mampu mengumpulkan senilai 14 total poin aja kayak L2G. Ya betul itu tentu sebuah rapor merah ya bisa kita katakan untuk Vampire. Namun kembali lagi seluruh tim tentu ada naik turun. Dari performa mereka, dari teman-teman di Thailand pun pasti sedang mendukung secara maksimal. Tim dari negara mereka. But again kita tetap Indo Pride. Kita tetap melihat bagaimana pergerakan dari Indonesia di Infinity. Kali ini sudah mulai bergerak ke arah sekitaran dari bagian San Martin dan Hacienda. Nuzi baginya sudah cukup berasa. Berarti tadi ada pressure, ada suppressing fire juga yang diberikan. Mungkin dari BN United yang tadi kita pantau di bagian San Martin. Namun mereka mulai bergerak ke arah bagian water treatment. Di mana RRQ pun sudah tidak terlalu terlihat. Mungkin zonanya memang tadi cukup jenderung ke arah bagian atas. Membuat tim-tim melihat bergerak semuanya di satu direction yang sama. Itu ke arah bagian utara Wendy. Ya sebetul mengingat dari bagian circle juga langsung shifting ke arah bagian utara. Sementara itu dari arah tim MS Sean Murray juga sudah mulai terpantau. Mereka melakukan rotasi dengan dua vehicle yang berbeda tentunya akan dimanfaatkan oleh kedua player ini. Dan nampaknya lihat dari arah Infinity. Akan coba bertemu dengan player dari tim BN United. Di mana Kapon nampaknya sudah mulai mendeteksi dipergerakan dari arah tim Infinity. Spreaddown dilakukan dengan murahkan sekarang. Tapi nampaknya Mela dan juga Kapon masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah tim Infinity. Tapi meledak Windy dan ini membuat Mela menjadi The Lone Survival di sekitaran bagian dari San Martin dan BN United. Ini dari Kapon pasti akan melakukan shout call karena teman-temannya. Let's go guys. Ini ada sebuah mangsa atau seorang mangsa yang bisa kita takedown. Namun dari The Infinity tentu. Tim work mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Semuanya sudah dibangun oleh Mela. Mela mulai bergerak ke arah bagian atas. Namun ada predict shot dari Kapon. Tadi satu hit Mark yang masuk. Mela berlari lagi ke arah bagian atas. Low HP sekali. Namun dari Kapon tidak berhasil memberikan sebuah knockdown. Lagi dan lagi close. It's never enough. Mela selamat untuk menuju ke arah bagian teman-temannya Windy. Ya sebetul banget masih ada lekungan yang bisa dijadikan tempat bersembunyi dari arah seorang Mela. Dan tentunya akan coba dilakukan upaya penjemputan nampaknya dari arah tim Infinity. Dan kita bergeser juga ke kedamaian dari arah tim Eagle Esports. Mereka sudah mulai touchdown dan juga lihat di arah bagian senternya. Cukup banyak tim-tim yang sudah mulai mengemankan. Dan ini sudah mulai berbeda juga kak gameplay di mana dari hari Minggu yang pertama. Itu tim-tim cenderung mereka langsung bermain di arah bagian bibir circle-nya. Tapi sekarang mereka langsung berlomba-lomba untuk bisa menusuk masuk ke arah bagian center circle-nya. Poin yang sangat menarik dari Windy. Goalnya juga seperti yang itu. Benar-benar menuju ke arah bagian sentral. Mungkin sentral secara penuh tidak. Tapi 60% lah Windy yang kita katakan. Benar-benar mau menguasai ke dalam zona. Dan Windy ternyata menang di game kali ini. Minas generalis to zone. Dia masuk ke dalam zona. Namun ya kita lihat kali ini di Infinity. Mela baru saja selamat Windy dari BN United. Ketemu chicken dinner game sebelumnya. De Xavier kali ini Frankie. Nate-nya lempar ke depan. Mela itu kena damage yang cukup besar. Tapi Duck juga yang tadi mendapatkan banyak elimination. Tertake down Windy. Wow dan bahkan knockdown didapatkan oleh seorang Frankie. Dan bahkan akan coba dilemparkan Moldy lagi. Untuk bisa mendapatkan finishing point tentunya ke arah tim Infinity. Wow satu player dari Infinity bahkan sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Dari arah tim De Xavier. Betul sekali namun lihat. Dari De Infinity sepertinya akan melakukan sebuah threat. Karena satu player De Xavier yang ada di bagian depan. Duck yang tadi sempat gue bahas. Elimination terbesar juga tertake down. Namun Nuzi dalam pergerakannya. Meletup kendaraannya. Pulang ke lobby. Threat yang tidak terlalu on point untuk De Infinity. Satu untuk dua playernya. Dan ini membuat Gatuni akan langsung melakukan repositioning. Bergerak ke arah tempat lain dari Infinity. Zona kedua tinggal dua player. Ya sebetul dan nampaknya memang back off menjadi jalan pilihan untuk tim Infinity saat ini. Mengingat mereka sudah kalah dari segi kuantitas player. Dimana dari De Xavier. Mereka masih memiliki tiga player. Sedangkan dari tim Infinity. Rotasi mereka terus-terusan di cut oleh tim-tim lawan. Yang mengakibatkan. Tersisa dua player terakhir untuk tim Infinity. Ya itu sebuah unfortunate situation tentunya. Untuk di Infinity mereka. Tidak akan terlalu maksimal. Dalam artinya negresivitas tentu tidak akan bisa dibangun. Karena kalah secara kuantitas. Namun kita berpindah ke salah satu wakil Indonesia tadi. Dari Gensis Dogma dan di bagian graveyard. Bigatron. The classic gameplay mereka. Yang sekarang sering gue lihat juga. Touchdown ke arah bagian compound ini. Di bagian weekday sempat kita lihat mereka bisa menang. Melawan Geek Fam Malaysia di compound ini. Karena ini mereka dapatkan. Dan benar kata Windy. Sekarang sudah terjadi tren baru. Gatekeep sepertinya sudah tidak enggak. Tren ini bro. Kita main central. Walaupun juga Bigatron yang langsung bergerak. Padahal zona kedua belum menutup ke zona ketiga. Ya sebetul. Dan mengingat dari arah bagian Bibir Circle. Juga di minggu-minggu awal. Itu banyak banget tim-tim yang memiliki pemikir yang sama juga. Sehingga mengakibatkan untuk mereka masuk ke arah bagian center circle-nya. Itu kesulitan. Karena dihadang oleh berbagai banyak tim. Dan sementara itu dari arah bagian Minas. Ini akan coba diamankan oleh tim MS Conburi. Untuk saat ini di menit yang ke-12. Betul sekali. Dan kita berpindah ke salah satu wakil Indonesia juga. Kalau graveyard tadi ditempati oleh Gensis Dogma. Kali ini Evos menempati Jungyard. Dan gue suka banget apa yang dilakukan oleh Red Face tadi. Terlihat simpel. Tapi sangat efektif. Dalam artian gak perlu dua-duanya menuju ke arah bagian airdrop. Untuk tuker helm. Tapi Red Face turunkan helm tiganya. Diambil oleh Lyser. Dan bahkan dapat supply juga. Yang bisa dapatkan oleh Red Face. Dan sepertinya tidak ada weapon yang dipilih. Mungkin ini juga menunjukkan pembahasan dari Jelly dan Sansui kemarin. Auge mungkin ya. Yang ada di dalam supply tersebut. Yang tidak dipilih oleh para player Evos Reborn. Karena memang reloadnya cukup lama. Dan kalau gak pakai quick draw atau extended quick draw. Ini akan membuat. Mungkin gameplay kita tidak terlalu on point gitu. Ya sebetul banget. Dan juga nampaknya dari arah bagian sirkul yang selanjutnya. Masih cukup nge-center juga. Tidak terlalu menyulitkan untuk tim-tim yang bertanding kali ini. Dan nampaknya dari bagian utara. Dari bagian water treatment. Itu masih harus ditempu juga oleh tim Infinity. Yang ternyata mungkin. Karena mereka menyisakan dua player. Mereka lebih memilih untuk bermain light rotation. Tapi lihat ada rotasi dari BN United. Yang akan coba dikat rotasinya oleh tim The Xavier. Lagi-lagi bertemu lagi dua tim yang berbeda. Antara The Xavier dan juga BN United. But again. Ini dia derby dari negara mereka. The Xavier akan berhadapan dengan BN United. Di mana bicara oleh Capone. Tembakan kera bagian depan. Tapi terlalu terbuka untuk white cat. Dan kawannya baru saja. Tapi gue katakan ada backup dari bagian belakang. Bahkan satu player lain. Sunoas juga sudah sangat low HP. BN United. Can't do anymore. Mereka akan bertahan di Capone terlebih dahulu. Dan lihat white cat ternyata masih punya sebuah spot. Namun tidak bisa memberikan semua knockdown. Karena seiring bagian bergerak ke arah bagian high ground. Yang ditembak adalah kursi penumpang. Bukan player yang ada di dalam baginya Windy. Jazz betul banget. Dan ini nampaknya keputusan akan coba diambil oleh tim The Xavier. Mengingat Capone mereka juga. Nampaknya tidak worth it untuk mereka perebutkan. Karena tidak masuk ke arah bagian circle yang selanjutnya. Dan dari BN juga nampaknya. Tidak berhasil juga bisa menemukan player dari era tim The Xavier. Abis juga sudah mulai mundur. Sudah mulai back off juga. Dan akan coba follow up lagi. Pergerakan dari rekan satu tim dari era tim The Xavier. Ini silence sih. GG banget ya. Dari facecamnya kita lihat tenang banget dia. Padahal dapat tembakan dari beberapa sisi. Ada Onix yang memberikan pressure. Pun juga tadi The Xavier. Yang sebelumnya melakukan perang dengan mereka. Lagi-lagi. Ini human. Bahkan sampai ketenangan mereka. Ini bisa menjadi tolak ukur. Memang pro player is just different level. Dengan kita mungkin yang masih bermain klasik. Dan sekarang Band United sudah set up. Dengan komponen yang mereka miliki. Reduksi circle terbesar terjadi di circle ketiga. Namun tempat lain. Zuxie. Dengan mini 14 yang tentunya di bagian elimination fit. Sangat-sangat menarik perhatian. Tadi memberikan knockdown ke arah tim lainnya Windy. Ya sebetulnya nampaknya dari arah tim Genesis Dogma. Juga namun terpantau juga. Akan coba mengamati pergerakan dari arah tim Eagle Esports. Sementara itu dari bagian lower groundnya. Ada rotasi dari arah tim Infinity. Tapi tidak pakai Zuxie. Akan langsung mendapatkan finishing pointnya. Ke arah satu klienter knockdown. Bahkan akan mencari yang kedua kalinya juga. Ke arah tim MS Chonburi. Bisa gue katakan MS Chonburi adalah the champion before. Dalam artinya mendapatkan chicken dinner. Di game sebelumnya dan kali ini. Satu player yang sudah mulai dipatahkan oleh Zuxie. Zuxie mencari di mana sih. Si knockdown player ini. Tapi ternyata tidak didapatkan MS Chonburi juga tahu. Apa yang harus dilakukan berikutnya adalah melakukan gatekeep. Dengan melakukan repositioning terlebih dahulu. Dan Bigotron lebih tahu lagi. Mereka harus disiplin untuk menjaga di bagian dalam. Dan tidak serta-merta mencari di mana kan Pop Z berada. Namun ini dia. Pop Z masih bergerak karena teman-temannya. Pop Z 007 yang bertempat lain di Infinity. Satu player yang dipulangkan ke lobby tadi saat bergerak. Karena bagian open field di sekitar Hacienda. Del Patron Windy. Ya sebetul dalam last man standing untuk tim Infinity. Yang lihat bahkan dari Westclan. Mereka sudah mengamankan bagian bibir circle-nya. Dan juga bagian center-nya. Sementara sudah ada bagian luar Onyx. Terus untuk ngekat rotasi dari last man standing. Dari arah tim Infinity. Di mana Logan cukup bahaya. Karena hanya ada satu buah pos kecil. Yang bisa dijadikan satu buah hiding spot untuk timnya. Ya betul banget. Terima kasih tempat lain. Yo. Itu yang bagus. Dari dari Luxie. Kembali lagi takedown. Karena bagian dari MS Chonburi. Namun. Lagi dan lagi. Derby Indonesia harus terjadi NFT. Dengan Evoz. Evoz sedang melakukan gatekeep ini ya. Ke arah bagian NFT drone. Sudah tertakedown sedari tadi. Revive akan coba dilakukan need. Dilemparkan low HP dan Microboy. Didapatkan short call dari seorang KF. Sepertinya untuk mengecek. Di mana akan letak dari dua player yang knockdown di bagian bawah. Namun. Satu vehicle sudah mulai terspot. Microboy cook sebuah grenade. Cukup matang. Dua. Satu. Lempar karena bagian bawah. Ini matang sekali. Meletup tapi terlalu jauh drone. Tertakedown. Ramonis. Low HP. Dua player NFT. Harus dipulangkan ke lobby oleh Evoz. Reborn kali ini Windy. Ya sebetul dan. Terusnya dua player lagi untuk tim NFT. Dan mereka akan coba mengambil area yang berbeda lagi. Di mana Vlipi. Masih berusaha untuk melakukan healing di derasnya Blue Zone kita kali ini. Tapi nampaknya dari bagian high ground. Akan coba dikontrol areanya oleh tim Ego. E-sport bahkan tapping-tapping and fire menggunakan mini dari arah seorang parajin. Perusahaan untuk mencicil HP dari arah tim Genesis Dogma. Satu tim yang sekarang juga cukup pelimpungan adalah MS Chonburi. Lagi dan lagi. Setelah tadi kena gempuran dari Bigotron. Vampire juga memberikan knockdown. Namun kali ini ada balasan yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Karena bagian Eagle E-sport di bagian atas. Dan itu dia. The Champion before. Harus ganti takhta. Karena kali ini pulang pertama ke lobby di perikat ke-16. Dan NFT mengikuti karena memang tadi sulit sekali. Untuk masuk dalam zona nice try. Mudah-mudahan game berikutnya dan game-game selanjutnya. NFT harus lebih luar biasa lagi. Namun back to the game. Kali ini RRQ mendapatkan sebuah kesulitan. Mencoba untuk bermain cukup tengah. Ada Viz Clan yang menjaga dari bagian utara. RRQ. Tiga player-nya masih melakukan healing. Satu orang udah dipulangkan harusnya oleh Viz Clan. Tapi sepertinya bukan dari tim RRQ. Karena RRQ masih empat orang. Namun belum terdeteksi. Itu dia di bagian minimap. Cukup jauh masih ada di bagian luar zona ini. Ya saling bertukar informasi saat ini antara Viz Clan dan juga RRQ. Tapi nampaknya Bigotron. Juga sedang dikat rotasinya oleh tim Eagle. Tapi Chopper oh no. Mendapatkan satu buah knockdown. Bahkan dua buah knockdown. Nampaknya karena tim Bigotron. Dimana Liquid dan juga Luxie. Ter-knockdown bahkan akan juga di finishing point. Dengan menggunakan car-nya dari arah seorang Chopper. Tapi ini berbahaya sekali. Karena kalau kita mengingat high ground yang di dekati oleh Bigotron. Ini yang baru mau gue bahas. Ada Vampire yang melakukan gatekeep. Belum ada sebuah upaya penyelamatan yang bisa dilakukan. Karena memang sedari tadi. Dilakukan sebuah pressure oleh Eagle dari bagian belakang. You high boy. Sepertinya ada rendering yang terdeteksi oleh Eagle Esports. Masih terus ditembaki dengan Karna T8K-nya. Namun belum memberikan damage lagi. Dari Zuxie akan coba bergerak juga. Pun juga you high. Namun ada Karna T8K-nya. Masih ditembakkan juga ke arah bagian depan. Namun belum memberikan damage. Sementara di tempat lain. Ivos kembali lagi mendapatkan player dari Geek Fam. You high. Akankah tertakdown disana? Tertakdown ternyata tiga player dari tim Bigotron Red Alliance. Tertakdown. Zuxie menjadi last man standing di bagian ujung dari tenggara zona kali ini Windy. Ya sebetulnya pergerakan dari tim Bigotron Red Alliance. Benar-benar dibatasi oleh kedua tim yang berbeda. Antara tim Eagle Esports dan juga Vampire. Dimana dari Eagle Esports akan semakin dekat lagi dengan dari daerah daripada tim Bigotron. Dimana Zuxie masih berusaha untuk mengembangkan poin placement semaksimal. Mungkin untuk tim Bigotron. Tapi lihat rotasi dari tim Vampire. Juga seharusnya sudah mulai terdengar. Sudah mulai masuk juga informasinya karena tim Eagle Esports. Dan zona shifting karena bagian dari barat laut. Bisa kita katakan atau arah jam 11. Dan kita akan melihat siapa yang ada di tengah sana. Ada Xavier sepertinya. Kemudian ada Vizclan dan RRQ sedikit lagi masuk. Bahkan Nerpeco sepertinya ya dikirimkan untuk mendapatkan sebuah zona. Namun kali ini dari Eagle Esports.com ditembaki dari bagian atas oleh Vampire. Zuxie masih bertahan dengan Molly. Yang ada di bagian depannya Zuxie ditembaki juga. Namun sudah cukup low HP dari bagian atas. Dan RRQ yang sudah bergerak terlebih dahulu. Justru Mortnya tertinggal di bagian belakang. Tertangkap oleh Axis dengan mini 4team pun juga asa. Dua player terakhir dari RRQ. Setidaknya sudah masuk dalam zona. Bertahan terlebih dahulu. Dan Evoz di tempat lain. Masih mencoba untuk menetrate dari bagian timur. Dari zona kali ini Windy. Ya sebetul. Dan nampaknya dari arah tim Axis. Juga masih berusaha untuk mendapatkan tapping-tappingan Vida Trude Smoke. Tapi nampaknya tidak ada siapapun di balik smoke tersebut. Tapi dilihat di arah bagian luar lainnya. Lihat ada 4-way showdown nampaknya. Dari arah tim-tim yang berada berusaha untuk mengamati pergerakan mereka satu sama lain. Genesis Dogma dan juga Sata dan juga Boom. Masih berusaha untuk membagi posisinya. Untuk bisa mengumpulkan informasi yang lebih jauh lagi ke arah tim Onyx. Ini zona kelima benar-benar open field sih. Tentu para player sedang berusaha untuk masuk Vampire. Setelah tadi bergerak dari bagian Minas Generalis. Sekali ini menjaga pergerakan dari Evoz agar tidak maksimal. Namun Datkon tertik dan oleh Zuxi. Walaupun akhirnya Zuxi harus dipulangkan ke lobby oleh Playzone. Nice try untuk Big Tron Red Alliance. Tentu doa kita lagi untuk lebih maksimal di game berikutnya. Namun kita masih punya tiga wakil Indonesia. Genesis Dogma yang kali ini maju ke pertahanan dari Onyx dengan dua playernya. Kemudian ada RRQ pun juga Evoz Reborn. Namun lihat Gede kali ini mendapatkan sebuah tembakan yang cukup baik. Satu tertakedown dan mulai maju ke arah bagian depan. 4 on 3 situation. Gede harus segera melakukan follow up untuk bisa masuk ke dalam zona. Namun dari Onyx juga melakukan revive dengan cepat. Nate dilemparkan. Cukup matang ke arah bagian depan. Onyx di bagian tersebut. Sky Only ternyata berbeda satu ruangan. Sementara Gede justru tertakedown oleh band United. Yang dari bagian lain memberikan pressure ke arah Genesis Dogma. Ya sebetul dan Granat akan coba dimainkan lagi. Nampaknya dari arah tim Genesis Dogma. Tapi lihat dari arah Sambay. Masih berusaha untuk bersembunyi di balik satu ball 14-an baginya. Dan juga ada setan smoke yang dilontarkan dari arah tim Onyx. Berusaha untuk menghalau visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Dan lihat dari Sambay. Dia naik ke arah bagi untuk bisa membuka vision lebih tinggi. Tapi lihat Granat akan coba dimatangkan. Tapi ternyata splash damage yang masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Onyx. Dan Gede akan semakin dekat lagi. Akan coba nge-push lagi ke arah pertahanan dari arah tim Onyx. Yup. Genesis Dogma masih sangat kuat kali. Namun kita berpindah antara Evoz Reborn. Melawan Ford atau melawan Axis kali ini. Ada knockdown terjadi di Evoz Reborn. Bahkan dua player-nya Red Face harus bergerak ke arah bagian bawah dari Axis. Udah mulai terkejar oleh Zona. Satu player terakhir dari Evoz Reborn itu Red Face. Kalian harus bertahan. Axis terkena Zona. Udah cukup low HP beberapa player-nya. Namun Eagle dari bagian belakang juga merusuh menembaki ke arah bagian depan. Red Face kali ini harus berhadapan dengan MG3. No, this is not a good situation. Dan Evoz Reborn pulang ke lobby kali ini. Sebuah gatekeep dari Axis berhasil untuk mematahkan Evoz Reborn. Ditambah Eagle dari bagian belakang terus menembaki pergerakan dari Evoz Reborn, Wendy. Ya, sebetul tapi Axis perjuangannya tidak hanya sampai di sini. Karena dari Vice Clan juga berusaha untuk mendapatkan satu demi satu player dari arah tim Axis. Yang masih berusaha untuk bersembunyi di balik natural obstacle. Tapi granat yang begitu matang, splash damage yang masih belum bisa menumbangkan semua player dari arah tim Axis. Dan lihat Tony Kay akan mengokang lagi granat. Akan juga dilontarkan masuk ke arah bagian daerah. Itu dia player yang tertumbang. Bahkan Axis rata di tangan tim Vice Clan. Ditambah ada satu elimination yang masuk ke arah RRQ. Kali di dua tim Indonesia, RRQ dengan Genesis Dogma. Eagle kali ini para Jin akan coba melakukan sebuah clutch melawan Vampire. Namun Gede kali ini terbakar satu demi satu playernya oleh Molly. Yang dilemparkan oleh Onyx Nichil menjadi The Last Man Standing yang dikejar oleh Zonda. Dan sepertinya Genesis Dogma sangat sulit untuk bisa masuk. Sementara tempat lain, Band United kali ini melakukan fight dengan De Xavier. Ada sebuah Nate dilemparkan ke dalam bagian depan. De Xavier cukup menggila, cukup mengganas kali ini. Maju ke arah bagian depan mengejar tiga playernya dari Band United. Lamborghini naikkan lantai bagian dari compound ini. Frankie masih di bagian atas. Nate pelan ke arah bagian depan. Half HP diberikan. Maju ke arah bagian depan. Hipire dilakukan. Satu tertek down justru dibalikan ke arah bagian De Xavier. Band United masih berdansa mencari. Dimana ke De Xavier yang lain. Maju ke arah bagian atas. Tiga melawan dua. Tapi low HP untuk Band United masih mencari. Molly menjaga pergerangan mereka untuk tidak maksimal. Dan tangga bahkan Band United dari bagian lain tertek down oleh Onyx dan Vampire. Rata pulang ke lobby tapi bawa pulang 10 elimination point, Windy. Yes, betul. Dan ada top 5 untuk tim RRK. Tapi nampak kita fokus dulu dimana di BN United. Masih berusaha untuk fight dengan tim De Xavier. Frankie akan coba back off. Akan coba mundur. Akan coba di backup. Nampaknya dari seorang Rebis. Tapi cukup low. Dan itu dia tertek down. Posisinya dari arah bagian lain dimana Onyx. Akan menjadi third party yang benar-benar luar biasa. Join the fight. Tapi nampaknya Onyx juga akan diganggu posisinya oleh kedua tim dari Vest Clan dan juga RRK. Betul banget. Dan berbicara Onyx yang diganggu. Kalian tembakan dari Vest Clan masih cukup on point. Berikan damage yang cukup besar. Bahkan derpiko. This is what I'm waiting for. Headshot tadi atas sini. Body shot memberikan semua knockdown. Karena satu poling dari Onyx. Bahkan terus pressure. Vest Clan juga menembaki. Low HP sekali. Bahkan dia tembaki juga dari Vest Clan lagi. Ini Onyx 4 orang. Tapi serasa tidak banyak. Karena tertek down 1 demi 1. Low HP 1 demi 1. Bahkan satu eliminasi yang masuk. Karena bagian merpeko kali windi. Just betul. Dan makanya dari arah tim BN. Akan semakin komit lagi. Granat Connect. Berhasil menumbangkan satu player dari tim Desavier. Dimana Hebersek zumbang. Dan akan dicari LRF TN. Dan itu peradaan jangkau. Dan itu dihiadaksit. Berhasil bisa diletakkan oleh tim BN United. Desavier pulang. Tim Indonesia Top 4. Lagi dan lagi. Aranq masih menjaga di bagian zona. Zona ke-7. Akan menuju ke arah bagian mana. Onyx sudah mulai kuat dengan 3 player. BN United pun begitu. Vest Clan. Justru yang tertek down. Dan Zona menuju ke arah bagian Vest Clan. Walaupun di titik tersebut. Tidak terlalu banyak yang menjaga. Karena hanya misalkan 2 player Aranq. Harus segera cepat untuk melakukan sebuah movement. Namun Korpai. Sedang diupayakan oleh The Wonder Kid Tony K. Melakukan penyelamatan revive. Ke arah temannya. Ya, sebetul. Dari Aranq juga masih cukup aman. Dan posisi mereka masih menjaga 2 player aktif mereka. Dan nampaknya dari arah tim Onyx. Dari gempuran 2 tim mereka masih bisa survive. Bahkan masih menjaga 3 player aktifnya mereka. Kailo Doge. Ya, betul banget Onyx. Tadi dengan ada beberapa lower ground yang bisa dimainkan. Mereka masih bisa melakukan heal. Dan bahkan Mr. Five kali ini. Sempat memberikan sebuah petunjukan luar biasa. Dengan need yang dilemparkan kali ini aman. Dalam sebuah compound. Dan bahkan Korpai tidak langsung bergerak ke arah teman-temannya. Karena sedang melakukan pressure. RRQ. Dengan tidak melakukan sebuah vehicle movement. Akankah vehicle dia udah mulai habis. Dan bahkan Korpai. Wah, threw the smoke. Wah, the nasty shot. Karena Nerpeko dan bahkan masih melanjutkan. Kembali lagi mendapatkan sebuah hitmark Nerpeko. Let's go. Harus mulai bergerak lagi. Karena kalau terus di situ. Akan terus ditembaki oleh Fisklan. Dan sepertinya. Zona akan mulai bergerak. Zona cepat bergerak dari bagian RRQ. Mereka akan mulai bergerak ke arah bagian depan. Namun pelan-pelan tapi pasti memanfaatkan momentum. Nge-front terlebih dahulu. But one of the player. Ter-knockdown. Nerpeko memberikan semua balasan ke arah bagian BN United. Low HP saja. Belum memberikan semua knockdown. Tapi sepertinya. Nerpeko terkena damage yang cukup besar dari Fisklan. Nerpeko. Nerpeko. Harus bisa maju ke arah bagian depan. Nge-heal terlebih dahulu. Perus-end dilakukan. Dan bahkan Fisklan. Tidak hanya ke RRQ. Terus ke BN United juga ditembaki oleh mereka. Just betul-betul ada nampaknya dari Fisklan. Berhasil bisa mendapat ke last nice landing dari tim RRQ. Tapi nice try tentunya untuk tim RRQ. Positive top 4. Dan sementara itu 3 tim tersisa. Dan bahkan Westcram. MR5 masih berusaha untuk mendapatkan knockdown. Demi knockdown lagi. Karena tim BN United yang masih berusaha untuk bisa survive. Sampai dengan ke late game nantinya. Sembae masih bertahan di balik sebuah bagi. Tembakan demi tembakan. Ini dia. Sebuah high ground position yang dimaksimalkan oleh Fisklan. Terus menerus memberikan gempuran ke arah bagian bawah. Sembae belum terdeteksi. Benny My team juga masih bergerak. Namun Sembae out of nowhere memberikan sebuah knockdown. Walaupun akhirnya tertekan oleh Fisklan. Dan ini dia Fisklan. Dengan gagah berani maju ke arah bagian atas. Menebak ke arah bagian bawah. Copper menjadi last man standing. Dan rata. Fisklan mendapatkan winner. Winner chicken dinner di game yang kedua. Dengan 13 eliminations. And look at that wonder kid. Tony K. 9 eliminations didapatkan Windy. Wow luar biasa banget.